Hai baik ketemu lagi dengan saya Ahmad Jani pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menginstall Debian 9 dengan Oracle virtual machine atau yang disebut dengan virtual box Hai yang langsung saja oke di sini kita langsung menunjukkan bahwa kita sudah menginstall virtual box-nya Oke langkah pertama kita buat baru dengan cara klik new aja namanya ketikan bebas Hai ini contoh saya eh Hai server latihan tipenya kita buat kita pilih linu kemudian pilih Debian Hai Debian 32 Hai kenex Hai untuk RAM 1gb aja nggak papa Hai kemudian kita Hai pilih virtual harddisk now grid Hai kemudian pada harddisk tipe kita pilih phd Hai eh pada story on physical harddisk kita pilih dynamic Hai ini biasa namanya nama untuk harddisknya dan harddisknya disini minimal tuh 1510 bisa kita coba 20gb aja Hai crit nah sudah jadi Hai langsung Hai di sini di storage Hai kita pilih isonya ya jadi harus eh download dulu isonya yang pertama iso DVD1 ini yang penting ini untuk cara mendapatkannya ada di deskripsi eh kalau sudah kita pilih disini ada nama Debiannya kemudian kita klik start hai 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 klik dulu ya di area nya kalau ingin keluarnya tidak ada kan ya browsernya eh klik kontrol kanan yang ada kontrol tombol kontrol yang ada di sebelah kanan keyboard Hai ya di klik nanti hilang nah oke di keyboard sudah bisa Ayo kita ke mode penginstalan CLI aja jadi kita pilihnya jangan yang grafikal tapi yang pakai install aja supaya lebih ringan itu alasannya hai 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 di sini bahasa englis aja Hai kemudian untuk country kita pilih Indonesia itu adanya di order Hai kemudian di Asia Hai enter ya kemudian pilih Indonesia Hai enter jadi ini untuk mengatur eh time nanti ntp server untuk country default loketnya kita unit status aja Hai Hai saya mp4 atau keyboardnya American English aja worthy hai hai Oke kita bagian hostname jadi nama PC ini atau komputer ini apa gitu kita mau host dari komputer itu apa bebas ya yang jelas jangan pakai spasi misalkan disini adalah srv atau server latihan Ayo kita klik continue aja domain name nya kita kosongkan karena kita diisi eh di DNS nanti jadi klik-klik continue aja dikosongkan root password nah root password bebas disini minimalnya enam sepertinya atau satu juga bisa tapi kalau yang pengen lebih komplit biasanya kita menggunakan gabungan ya antara huruf kapital dan kecil angka dan simbol Oke saya disini latihan jadi klik aja latihan admin aja deh lah jangan enak dulu admin dulu continue kemudian re-enter ketikan admin lagi nih tidak sesuai kali dah jadi week ya pasunya lemah harusnya 8 kombinasi dari huruf kapital kecil angka dan simbol Hai username-nya fullname dan Ahmad Yani atau nama kalian dibebas kalau disini bebas ya bisa ruput besar dan kecil fullname namanya nah nama usernya yang disini ya jadi nama user untuk login dan menggunakan eh Ahmad aja ya kemudian passwordnya samakan nah disini ada tiga zona disini ada Indonesia ya ada WIB waktu Indonesia Barat waktu Indonesia tengah dan waktu Indonesia timur jadi kalian ada berada dimana kalau saya kan di Jakarta ya bukan kartarnya dimana di Pulau Jawa jadi kita WIB pilih yang ini bebas sesuai lokasi anda masing-masing nah dalam partisi kita pilih manual ini kita pilih yang SSI SSI3 ya yang ini harddisknya yang kita buat tadi 20 GB menjadi 21,5 GB oke kita jadi pilih disini kemudian tekan enter kemudian kita tekan yes di partisi disknya ada catatnya create new empty person table on disk device jawabannya adalah yes aja Hai Nah kita pilih yang free space ya jadi partisi di luar itu yang penting ada dua harus dua partisi lebih jadi boleh minimal dua yaitu Sweep dan root jadi kita akan pertama buat partisi Sweep dulu Sweep itu dua kali dari ukuran yang kita setting tadi kita setting adalah satu giga berarti Sweepnya adalah dua giga Hai untuk yang sedikit bingung untuk partisinya boleh komentar di bawah kita pilih read new partition jadi dua kali yang partisi dibuat ya atau partisi komputer anda berapa 2 giga berarti Sweepnya 4 giga karena tadi saya buat satu maka Sweepnya menjadi 2 giga continue ya di primary begini nah di use S nya kita pilih Sweep area dan bootable nya on ya jika video ini terlalu cepat boleh anda rewind ya atau diperlambat aku dipercepat gitu sesuai kebutuhan saja atau bisa di pause dulu Hai dan ya Miss Sweep sudah terbentuk dan kita buat yang kedua ini tinggal enter-enter aja sebetulnya Hai tinggal enter-enter aja dan ini sudah use S nya sudah except 4 moncoin nya sudah root ini tandanya root ya Hai udah karena kita buat dua doang sudah setunya hanya itu saja tinggal enter aja kata saya juga dan dan setting setting Hai nah kalau sudah ada dua ini partisi berarti sudah selesai tinggal kita pilih finish Hai jangan lupa kita pilih ya ya pertanyaannya adalah right change to this jawabannya adalah yes Hai Oke pada konfigurasi the practice manager kita pembacaan CD ya DVD ketika ada punya tiga nanti aja kita sekernya setelah penginstalan jadi jawabannya adalah pembacaan repository ya ini ya jawabannya nah no saja ya Hai untuk yang use network mirror juga no Hai oke pada bagian ini yang penting nih pada konfigurasi populasi konten atau paris in-depth kajus survei jangan pilih no lagi tapi pilih yes ya ini kita menutupkan mode celi dan gue nya nah disini karena kita membuat server dia biasanya server itu menggunakan CLI artinya yang debian desktop environment ini kita hilangkan di hilangkannya pakai spasi enak kayak gitu untuk memilih dia juga menggunakan spasi lagi jadi kita hilangkan menggunakan spasi berikut juga win serpernya kita hilangkan jadi yang kita pilih atau ada itu hanya standar system utilitiesnya saja kita continue oke langkah yang terakhir install the group bootloader kita pilih yes aja kemudian kita pilih yang bawah enter oke ketika di-finish instalasi kita pilih continue saja Hai sudah melakukan restart berarti kita tinggal tunggu sampai proses booting selesai kalau sudah muncul seperti ini berarti proses instalasi sudah selesai tinggal kita login dan menggunakan root tadi passwordnya adalah admin nah proses instalasi sudah selesai oke baiklah tolong dukung terus channel kami dengan cara klik like share and subscribe sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.